Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, perkenalkan nama Mr. Maliki Alkibari Anak-anak bisa memanggil Mr. dengan panggilan Mr. Malik Pada kesempatan kali ini, Mr. akan bercerita tentang burung gagak, mobil, dan hapil Di suatu pagi yang cerah, matahari mulai menyinari seluruh permukaan bumi Aku menghirup udara segar pagi hari ini melalui lubang-lubang yang ada di paruhku Sungguh nikmat sekali udara pagi ini Aku pun terbang meninggalkan saranku untuk mencari makanan Angin membawaku semakin menjauh meninggalkan saranku Sayap-sayapku membawaku terbang Keperkampungan manusia Keperkampungan manusia yang pertama yang ada di dunia Terlihat olehku kedua manusia disitu Yang satu bernama Habin Sedangkan yang satunya lagi bernama Hobin Dan kedua saudara perempuan mereka yang bernama Iklimah dan Nabunah Mereka adalah putra dari Nabi Allah, Adam, dan Ibu Hawa Sepertinya mereka sedang menjarakan suatu hal yang penting Dari atap rumah Aku melihat dan mendengar Hobin berteriak Aku tidak mau menikah dengan Labudah Aku hanya mau menikah dengan Iklimah Nabi Adam sedih melihat dilaku Hobin Lalu Nabi Adam berkata Wahai Anakku Berikanlah kurban dari hasil pertanianmu kepada Allah Dan kamu Habin Berikanlah kurban hasil peternakannya Siapapun diantara kalian yang Allah terima kurbannya Dialah yang berhak untuk menikahi Iklimah Tanda Allah menerima kurban tersebut adalah turunya api dari langit Yang menyambar kurban tersebut Hobin dan Habin menerima nasihat ayah mereka Di keesokan harinya Aku melihat seekor domba kibas paling besar dan paling gemuk Yang dimiliki untuk dikorbankan kepada Allah Dia meletakkan kurban di puncak sebuah gunung Berbeda sekali dengan Habin Dia memberikan miliknya yang terbaik Hobin memberikan Hasil yang kurang baik Untuk dikorbankan kepada Allah Hobin pun meletakkan kurbannya di samping kurban milik dari Habin Dia yakin sekali Kurbannya akan diterima oleh Allah Tidak lama kemudian Aku melihat api yang menyambar kurban Habin Habin langsung bersyukur kepada Allah Karena berarti kurbannya diterima Hobin yang tidak terima Rasa dengih melasukinya Dia tergoda oleh sahabat nafsu Dia menghampiri saudaranya dan mengancamnya Kata Hobin Demi Allah Tentunya orang-orang yang tidak akan melihatku Karena engkau memang lebih baik daripada diriku Lalu dia menyampaikan ancaman serius Aku pasti akan membunuhmu Habin pun menjawab berkata saudaranya Apa salahku? Sesungguhnya Allah Ta'ala Hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa Jika engkau membunuhku Aku tidak akan balas melawanmu Sesungguhnya Aku hanya takut kepada Allah Tuhan seluruh alam Setelah Hobin menyampaikan ancamannya Dan ternyata ancaman itu bukan hanya sekitar ancaman Hobin terkejut menyadari saudaranya yang sudah mati Dia menyesali perbuatan Aku melihat setan tertawa terbah-bah Karena dia berhasil menjurunguskan anak Adam Kemudian Hobin tidak tahu Apa yang harus dilakukan terhadap mayat saudaranya Ketika aku terbang Aku melihat saudara burung gagak lain mati Aku turun menghampiri burung mati tersebut Aku diperintahkan oleh Allah untuk menggali tanah dan tutupi bangkai saudaraku ini Alangkah terkejutnya diriku Ternyata tindakanku diberhatikan oleh Hobin Sambil menangis dia berkata Aduhai Celakalah aku Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini Lalu aku dapat menghubungkan mayat saudaraku ini Hobin berliri mencari tanah yang luas untuk menghubungkan mayat saudaranya Seperti aku Si Gagak Hobin pun tergolong menjadi orang-orang yang merugi dan menyesal Ya Cukup sekian cerita yang sudah disampaikan Hikmah dari cerita yang disampaikan pada kesempatan kali ini adalah Jangan pernah berbuat joling Yaitu melakukan sesuatu yang tidak semestinya Yang kedua Jangan sampai terjangkiti rasa penyakit dan penyakit hati lainnya Karena Akan menjerumuskan pada perbuatan dosa yang lainnya Cukup sekian Deming dari mister Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!